Pembicaraan dong Saya mau ketawa dululah Tinggal rambut pun tidak turus Biarlah Agak aja memang begini Kepala Rosmah Mansur sekarang Kepala tidak turus Rambut serabai Tapi itulah yang jadilah Kesian Kesian Rosmah Mansur Agak-agaknya apa perasaan Rosmah Mansur sekarang Oke Persoalan saya sekarang Apa jadi kepada Rosmah Mansur Kalau Najib Razak masuk penjara Pada hari selesai ini Cuba kamu komen dulu Apa jadi kepada dia Sebab saya pun sudah cuba untuk fikir Sampai rambut jadi macam ni tau Saya pun tidak dapat fikir Sebab saya kesian dengan dia Satu Terus terang saya fikir Rosmah Mansur tidak dapat Buat apa-apa Dia tidak pandai buat apa-apa Kalau tidak ada Najib Razak Nanti kalau sudah Najib Razak Masuk penjara Entah apa jadi dengan Rosmah Mansur Pertama Dia akan jadi Papa Kedana Tidak ada lagi orang yang boleh Dia harap dapat Bantu dia Nah Papa Kedana lah kali ini Rosmah Mansur Tapi Jangan silap Rosmah Mansur punya Harta Punya Dia punya Asset Dia punya Cincin-cincin pun Jangan kamu main-main Sampai mati Sampai saya jadi Apa Jadi Tulang-tulang Pun tidak dapat Jumlah duit begitu Baru aset dia Cincin-cincin Baru Apa Dulu Yang paling lucu Paling lucu Waktu Polis di Raja Malaysia Buat serbuan Dekat rumah Rosmah Mansur Seluar dalam pun ada Baju dalam pun ada Dan mahal pula itu Aduh Pening kepala Oke Jadi Apa yang akan Berjadi Kepada Rosmah Mansur Pertama Masihkan Rosmah Mansur Dianggap Sebagai Wanita Yang Perlu Untuk Dihormati Ramai orang Kata Ramai orang Kata Rosmah Mansur Tak ada Harapan lagi Selepas Najib Razak Masuk penjara Harus diingat Rosmah Mansur Pun Ada Kes Mahkamah sekarang Dan Peluang dia Untuk Masuk penjara Sangat Sangat Besar Sebab Semua bukti Menunjukkan Berat Kepada Dia bersalah Jadi Mungkinkah Rosmah Mansur Akan Duduk Berjiran Duduk Berjiran Dengan Najib Nanti Di penjara Tuan-tuan Dan perempuan Yang dihormati Sekalian Siapa yang Boleh tolong Rosmah Mansur Lagi Setelah Najib Razak Masuk penjara Kesian Juga Kan Kesian Juga The first lady Of Malaysia Ini The first lady Of Malaysia Ini Yang selalu Seja dikaitkan Penyebab Kepada Najib Razak Selalu membuat Kesilapan Yang salah Selalu dikaitkan Begitu Walaupun Saya kurang setujulah Takkanlah Perdana Menteri Senang-senang Diarah Oleh Istri dia Kan Mana boleh Tapi Dikaitkan Begitulah Di dakwah Kononnya Dialah Yang menjadi Apa itu Menjadi penyebab Najib Razak Membuat keputusan Itu dan ini Lepas itu Siap Siap Di Apa Digelar Maklampir Lagi Kesian Rosmah Mansur Oke Tuan-tuan dan Puan-puan Yang dihormati Sekalian Adakah Rosmah Mansur Akan Tiba-tiba Akan Tiba-tiba Menghadapi Atau Mengalami Tekanan Perasaan Jiwa Yang Tidak Boleh Ditanggung Lagi Oleh dia Sampai Terpaksa Makan Maggi Sampai Terpaksa Makan Maggi Aku dah Kejutan Untuk kamu Sebenarnya Kejutan Dia Hari ini Saya makan Maggi Kita Doakanlah Yang terbaik Yang berlaku Saya Respect Dengan Ketua Hakim Negara Malaysia Tidak Pernah Gentar Tidak Pernah Takut Benyon Nadi Seorang rakyat Bergembang di channel ini Kita jumpa lagi Bye Saya pun Tidak tahu Apa lagi Mau dicakap Jadi Bagi Bagi Saya makan Ini Dulu Persoalan Sebenarnya Yang saya Mau tanya itu Ialah Apa jadi Kepada Rosmah Mansur Selepas Najib Razak Masuk penjara Itu saja Kamu komenlah Banyak-banyak Adakah dia akan Belajar makan Maggi Saya makan Maggi dulu lah Bye Saya mau ketawa Dulu lah Tinggal Rambut pun Tidak Terus Biarlah Agak Memang Begini Kepala Rosmah Mansur Sekarang Kepala Tidak Terus Rambut Serabai Tapi Itulah Yang Jadilah Kesian Rosmah Mansur Agak-agaknya Apa perasaan Rosmah Mansur Sekarang Oke Persoalan Saya Sekarang Apa Jadi Kepada Rosmah Mansur Kalau Najib Razak Masuk Penjara Pada hari Selasa Ini Coba Kamu Komen Dulu Apa Jadi Kepada Dia Sebab Saya pun Sudah Coba Untuk Fikir Sampai Rambut Jadi Macam Kesian Dengan Dia Satu Terus Terang Saya Fikir Rosmah Mansur Tidak Tidak Dapat Buat Apa-apa Dia Tidak Pandai Buat Apa-apa Kalau Tidak Ada Najib Razak Nanti Kalau Sudah Najib Razak Masuk Penjara Entah Apa Jadi Dengan Rosmah Mansur Pertama Dia Akan Jadi Papa Kedana Tiada Lagi Orang Yang Boleh Diharap Dapat Bantu Dia Papa Kedana Tapi Jangan Silap Rosmah Mansur Punya Harta Punya Dia Punya Asset Dia Punya Cincin Cincin Pun Jangan Kamu Main Sampai Mati Sampai Saya Jadi Apa Jadi Tulang Tulang Pun Tidak Dapat Jumlah Duit Begitu Baru Asset Dia Cincin Cincin Baru Apa Dulu Yang Paling Lucu Paling Lucu Waktu Polis Diraja Malaysia Buat Serbuan Dekat Rumah Rosmah Mansur Seluar Dalam Pun Ada Baju Dalam Pun Ada Dan Mahal Pula Itu Aduh Pening Kepala Oke Jadi Apa Yang Akan Berjadi Kepada Rosmah Mansur Pertama Masihkah Rosmah Mansur Dianggap Sebagai Wanita Yang Perlu Untuk Dihormati Ramai Orang Kata Ramai Orang Kata Rosmah Mansur Tak Ada Harapan Lagi Selepas Najib Razak Masuk Penjara Harus Diingat Rosmah Mansur Pun Ada Kes Mahkamah Sekarang Dan Peluang Dia Untuk Masuk Penjara Sangat 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 Besar Sebab Semua Bukti Menunjukkan Berat Kepada Dia Bersalah Jadi Mungkinkah Rosmah Mansur Akan Duduk Berjiran Duduk Berjiran Dengan Najib Nanti Di penjara Tuan Tuan Dan Puan Yang Di Hormati Sekalian Siapa Yang Boleh Tolong Rosmah Mansur Lagi Setelah Najib Razak Masuk Penjara Kesian Juga Kan Kesian Juga The First Lady Of Malaysia Ini Yang Selalu Dikaitkan Penyebab Kepada Najib Razak Selalu Membuat Kesilapan Yang Salah Selalu Dikaitkan Begitu Walaupun Saya Kurang Setujulah Takkanlah Perdana Menteri Senang Senang Di Diarah Oleh Isteri Dia Kan Mana Boleh Tapi Dikaitkan Begitulah Di Dakwah Kononnya Dia Yang Menjadi Penyebab Najib Razak Membuat Keputusan Itu Dan Ini Lepas Itu Siap Siap Digelar Maklampir Lagi Kesian Rosmah Mansur Oke Oke Tuan 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 Puan Yang Di Hormati Sekalian Adakah Ros Maman Sur Akan Tiba 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 Menghadapi Atau Mengalami Tekanan Perasaan Jiwa Yang Tidak Boleh Ditanggung Lagi Oleh Dia Sampai Terpaksa Makan Maggie Sampai Terpaksa Makan Maggie Aku Dah Kejutan Untuk Kamu Sebenarnya Kejutan Dia Hari Ini Saya Makan Maggie Kita Doakanlah Yang Terbaik Yang Berlaku Saya Respect Dengan Ketua Hakim Negara Malaysia Tidak Pernah Gentar Tidak Pernah Takut Benyon Nadi Seorang Rakyat Bergembar Di Channel Ini Kita Jumpa Lagi Bye Saya Tidak Tahu Apa Lagi Mau Dicakap Jadi Bagi Sama Kan Ini Dulu Persoalan Sebenarnya Yang Saya Mau Tanya Itu Apa Jadi Kepada Ros Mansur Selepas Najib Razak Masuk Penjara Itu Saja Kamu Komenlah Banyak Banyak Adakah Dia Akan Belajar Makan Megi Saya Makan Megi Dululah Bye